Terima kasih telah menonton Mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kali ini, kita akan membahas tentang rekor baru untuk tenaga fusi nuklir 69MJ. Selamat menonton! Pada peneliti telah berhasil menghasilkan energi sebesar 69MJ menggunakan joint European Taurus jet, jumlah terbesar yang pernah ada dalam eksperimen fusi dan memecahkan rekor dunia baru. Joint European Taurus jet, salah satu reaktor fusi terbesar dan terkuat, baru-baru ini mencetak rekor dunia baru untuk keluaran energi. Dalam satu, denyut, yang berlangsung selama 6 detik, menghasilkan 69MJ, MJ. Dengan hanya menggunakan 0,2 mg bahan bakar fusi, hal ini melepaskan energi yang sama dengan pembakaran bahan bakar fosil 10 kali lebih banyak, namun tanpa emisi gas rumah kaca. Fusi, proses yang menggerakkan bintang-bintang seperti matahari kita, menjanjikan sumber panas dan listrik yang bersih untuk jangka panjang, menggunakan sejumlah kecil bahan bakar yang dapat diperoleh dari bahan-bahan murah di seluruh dunia. Ketika campuran deuterium dan tritium, dua bentuk hidrogen, dipanaskan untuk membentuk plasma terkontrol pada suhu yang sangat tinggi, 10 kali lebih panas dari inti matahari, keduanya akan berfusi membentuk helium dan melepaskan energi. Deuterium dan tritium adalah dua varian hidrogen biasa yang lebih berat dan bersama-sama menawarkan reaktifitas tertinggi dari semua bahan bakar fusi. Meskipun suhunya mencapai 150 juta derajat Celcius, fusi pada dasarnya aman karena tidak dapat memulai proses yang berjalan cepat dan tidak menghasilkan limbah yang berumur panjang. Ada berbagai cara untuk mencapai fusi. Pendekatan jet adalah dengan menahan plasma panas menggunakan magnet kuat dalam mesin berbentuk cincin yang disebut tokamak, dan kemudian memanfaatkan panas ini untuk menghasilkan listrik dengan cara yang mirip dengan pembangkit listrik yang ada. Setelah berumur 40 tahun, jet menyelesaikan operasi ilmiahnya pada bulan Desember 2023, dan pengumuman hasilnya pada minggu ini adalah yang terakhir. Namun data dan wawasan yang diberikan akan sangat berharga bagi pengembangan ITER, reaktor eksperimental termonuklir internasional, dan reaktor komersial masa depan, yang menjanjikan sumber energi berkelanjutan dan hampir tak terbatas. Proses dekomisioning jet kini akan berlangsung hingga tahun 2040. Demonstrasi sukses kami mengenai skenario operasional untuk mesin fusi masa depan seperti ITER dan DEMO, yang divalidasi oleh catatan energi baru, menanamkan keyakinan yang lebih besar dalam pengembangan energi fusi, kata Prof. Ambrogio Fasoli, menir program di Ewer of Fusion, sebuah konsorsium fusi Uni Eropa lembaga penelitian yang mengoperasikan fasilitas jet di Oxford City, Inggris. Selain mencetak rekor baru, kami mencapai hal-hal yang belum pernah kami lakukan sebelumnya dan memperdalam pemahaman kami tentang fisika fusi. Jet telah beroperasi sedekat mungkin dengan kondisi pembangkit listrik yang ada saat ini, dan warisannya akan tersebar luas di semua pembangkit listrik di masa depan. Ia mempunyai peran penting dalam membawa kita lebih dekat ke masa depan yang aman dan berkelanjutan, kata Prof. Sir Ian Chapman, CEO Otoritas Energi Atom Inggris. Temuan penelitian jet memiliki implikasi penting tidak hanya untuk ITER, sebuah mega proyek penelitian fusi yang sedang dibangun di selatan Perancis, tetapi juga untuk pembangkit listrik prototipe STEP di Inggris. Pembangkit listrik percontohan di Eropa, demo, dan proyek fusi global lainnya, yang mengejar masa depan energi yang aman, rendah karbon, dan berkelanjutan. Sekian, dan terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai. Semoga video ini dapat menambah wawasan bagi para sahabat Naufales Official Channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.